Intro Halo teman-teman semua Selamat datang kembali di channel saya Holid Noval Saat ini Saya bersama keluarga Ada di sebuah rumah makan Yang terletak di Sidoarjo, Jawa Timur Yaitu Kubu Makan Mang Nking Di tempat ini banyak terdapat Ikan koi Mungkin sampai ribuan teman-teman Dari itulah Saya tertarik untuk Memberikan sedikit informasi Tentang asal-usul Ikan koi tersebut Oke teman-teman semua Saksikan terus video ini sampai selesai Agar informasi yang didapat teman-teman Tidak terputus Ikan koi memiliki nama ilmiah Cyprinus ruprofuscus Dan merupakan Famili dari Cyprinidae Koi merupakan bahasa Jepang Atau secara spesifiknya Koi berasal dari bahasa Jepang Yang berarti Ikan karper Lebih spesifik lagi Merujuk pada Nishikigoi Yang kurang lebih bermakna Ikan karper Yang bersulam emas Atau perah Nishikigoi Berasal dari kata Nishiki Yang secara tradisional Berarti Benda yang indah Atau anggun Nishikigoi Nishikigoi Juga sering Disa makan Dengan pola Brokat Multiwarna Dari kain sutra Tenun tradisional Jepang Sedangkan Kata goi Atau koi Adalah Apa yang orang Jepang Sebut sebagai Ikan emas Yang dimaksudkan Untuk dimakan Nama Nishikigoi merupakan istilah yang pertama kali digunakan sejak 200 tahun yang lalu Yaitu pada sebuah desa dari prefektur Nigata di Jepang Nishikigoi pertama diproduksi oleh petani di Jepang yang memudidayakan ikan emas hitam atau Magoi Sebagai sumber makanan untuk bertahan hidup dalam kondisi cuaca musim dingin yang parah Jadi dari mana asal koi merah seperti itu? Sebelum kita lanjut pembahasan ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar teman-teman selalu update apabila ada video terbaru di channel ini Ikan koi merah sebenarnya dihasilkan oleh mutasi alam dan kemudian secara bertahap diseleksi dan dikembang biakan Berasal dari desa Yamakoshi dari kota Ojiya, keturunan Nishikigoi pertama dari ikan emas Magoi menampakkan warna merah dan kuning beserta polanya Karena penduduk memperhatikan perubahan itu Kemudian dikembang biakan secara selektif di daerah Nigata yang subur Yang selanjutnya menumbuhkan keindahan dan keragaman varitas ikan koi Setelah melalui beberapa percobaan Koi Jepang menjadi terkenal di dunia sekarang teman-teman Dan juga disebut sebagai permata hidup Perlu teman-teman ketahui Di Jepang ikan koi menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan Ini karena koi merupakan homophone Untuk kata lain yang juga bermakna kasih sayang atau cinta Oke teman-teman semua Begitulah informasi yang bisa saya sampaikan Tentang asal mula ikan koi Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat buat teman-teman semua Terima kasih telah menonton